Pemirsa kondisi jalan desa Sukamaju kecamatan Mestong tepatnya di RT2 dan RT9 rusak dan berlubang. Ditambah lagi saat musim penghujam membuat jalan lincin dan dikenangi air. Sementara dinas PU yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku segera melakukan perbaikan lanjutan 2 pekan ke depan. Beginilah kondisi jalan Sukamaju Mestong tepatnya di RT2 dan RT9 yang rusak dan berlubang. Dari pantauan Jek TV di lapangan terlihat jalan tersebut dikenangi air pada saat musim penghujan. Bahkan dari keterangan warga setempat tak jarang kondisi ini menyebabkan kecelakaan akibat kenderaan yang melintas terkelincir terutama Ruda 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Moro Jambi Yul Tasmi yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan perbaikan jalan di desa Sukamaju tersebut sudah diangkarkan dan akan segera direalisasikan pada 2 minggu mendatang. Yang mana perbaikan tersebut diangkarkan sebesar 4 miliar rupiah. Perbaikan jalan ini dipercepat karena banyaknya laporan dari warga sekitar yang mengeluhkan kondisi jalan yang sudah semakin parah. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan sudah mulai ada penanganan. Karena sudah ada penanganan lanjutan. Karena kan bisa kondisi sendiri di situ kan sudah ada penanganan tahun sebelumnya. Karena alokasi yang sekarang masih sekitar 4 miliar ada untuk di sana. Itu batas mana bang? Berapa kilo itu bang? 4 miliar mungkin tidak sampai 1 kilo. Kita akan menarik. Kami mempertimbangkan air dan kondisi struktur tanah situ. Meski tahun ini penanganan jalan lanjutan di desa Sukamaju sudah ada, namun pihak PUPR akan mengajukan kembali penanganan selanjutnya karena melihat kondisi jalan yang rusak cukup panjang dan tidak bisa diperbaiki sekaligus. Rufia Putri Sanjaya, Jek TV, Laporka.